Pedang Karat Pena Beraksara Jilid 13. Pelan-pelan Lok KHI berjalan mendekat, lalu katanya dengan lembut, tampaknya kita benar-benar akan mati kelaparan di sini. Tidak selawi Tiong Bong bersungguh-sungguh, pintu ini harus dijebol dan kita harus keluar dari sini, aku tak ingin mati kelaparan di tempat ini. Tentunya kau masih mempunyai urusan lain yang lebih penting bukan? Katalog KHI dengan mata melotot besar. Witi Yong Hang mendongakan kepalanya memandang langit-langit ruangan itu, ternyata semuanya terdiri dari besi berwarna keemas-emasan. Dia mengangguk dan gumamnya. Benar, 15 tahun berselang ayahku telah tewas di tangan musuh besarnya, hingga kini dendam sakit hatiku belum terbalas, meski ibuku masih hidup tapi aku tak berhasil menemukan dia orang tua, bahkan hingga sekarang pun aku masih belum mengetahui nama margaku yang sebenarnya. Loh KHI menghela nafas pelan, terpancar sinar kelembutan dari balik matanya, pelan-pelan dia mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Witi Yong Hang, lalu katanya dengan gelisah. Lintas bagaimana baiknya? Aku tidak berhasil menemukan care yang tepat untuk menjebol pintu dan meloloskan diri dari sini, kemudian sambil mengerditkan matanya dia bertanya lagi. Oh oh oh, engkauwi, entah seorang manusia bisa menahan lapar selama berapa hari sebelum mati. Tanda petik. Mungkin 2-3 hari juga belum mati kelaparan, tapi waktu itu pasti badan kita sudah lemas dan tak bertenaga lagi. Mendadak klok KHI melepaskan topeng kulit manusia serta rambut palsunya, kemudian membuangnya ke atas tanah, setelah itu sambil menyandarkan tubuhnya ke atas tubuh Witi Yong Hang, ia berkata sambil mendongakan kepalanya. Engkau Hang, seandainya 2-3 hari lagi kita masih belum bisa keluar dari sini, makanlah tubuhku ini. Meskipun ucapan mana diutarakan dengan bersungguh-sungguh, namun penuh dengan nada cinta, Witi Yong Hang agak tertegun sesudah mendengar perkataan itu, sebenarnya dia hendak mendorong tubuh si nona yang bersandar perkataan itu, sebenarnya telah menyaksikan wajahnya yang tersipu-sipu malu dan sepasang matanya yang melotot besar memandang ke arahnya, ia menjadi tak tega untuk mendorong tubuhnya tersebut. Satu ingatan segera melintas di dalam benaknya, diam-diam ia berpikir. Nona ini masih polos dan sangat lincah, dalam benaknya masih belum terlintas pikiran jahat, seandainya kudorong tubuhnya itu, mungkin saja tindakan ku ini akan melukai perasaan hatinya berpikir sampai di situ, terpaksa dia membentangkan tangannya dan balas memeluk tubuh si nona yang menyandar di tubuhnya itu, katanya sambil tersenyum, ah 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 ah, kau ini ada-ada saja, masa ada manusia makan daging manusia di dunia ini. Kembali lho KHI mendongakan kepalanya dan tertawa. Daripada kita berdua sama-sama mati kelaparan, kan lebih baik tubuhku untuk isi perutmu, mungkin dua-tiga hari lagi penjahat ge undul tersebut akan datang lagi untuk menengok kita, Nah pada saat itulah kau bisa menerjang keluar dari sini. Wee Tiong Hang dibuat terharu sekali oleh perkataan tersebut, tanpa terasa dia memeluk gadis itu lebih kencang lagi. Sudahlah, kau tak usah membicarakan soal semacam itu lagi bisiknya, bagaimanapun juga kita toh masih punya kesempatan untuk memikirkan akal lain. Tapi semua akal sudah kita pikirkan, kata lho KHI sedih. Sewaktu berpaling, dia menyaksikan patung Buddha Baja di atas meja altar seakan-akan sedang memandang ke arahnya sambil tersenyum. Pada mulanya dia masih tidak menaruh perhatian khusus, apalagi ruangan besar itu dibangun dalam dinding bukit, dan pintu gerbangnya tertutup rapat, seharusnya dalam keadaan demikian suasananya gelap gulita, tapi sekarang terang-benderang bagaikan di siang hari saja, dari mana datangnya cahaya tersebut? Ternyata di atas atap ruangan tersebut terdapat beberapa biji mutiara yang berserakan memancarkan cahaya tajam, di bawah. Sorot sinar mutiara inilah lambung bukit yang seharusnya gelap lagi lembab itu menjadi terang-benderang dan sedikit pun tidak mengerikan. Diam-diam di akah ranan, kalau ruangan ini saja digunakan mutiara yang tak ternilai harganya sebagai bahan penerangan, itu berarti pemiliknya pasti kaya raya, namun mungkinkah kejadian seperti ini terjadi dalam kuil Ho Sio? Tanpa terasa gadis itu membereskan rambutnya yang kusut dan berbisik lirih, Engkohong, tempat ini agak aneh tampaknya. Apakah kau telah menemukan sesuatu? Tanya Wee Tiong Hang sambil mengendorkan pelukannya. Aku pikir, di hari-hari biasa gotong penjahat gundul itu pasti jarang sekali masuk kemari, coba kau lihat, cukup mutiara-mutiara yang berada di langit-langit ruangan, nilainya sudah luar biasa sekali, masa dalam kuil Ho Sio bisa terdapat kemewahan dan kemegahan seperti ini. Tanda petik, Wee Tiong Hang mendongakan kepalanya memandang langit-langit itu sekejap kemudian mengangguk. Benar, ruangan ini dibangun sangat megah dan mewah, jauh berbeda dengan bangunan kuil Iainya, sepertinya ruangan ini baru belakangan dirubah namanya menjadi ruangan Chou Sio Tong. Itulah dia, andai kata sewaktu dibangun tempat ini sudah bernama ruangan Chou Sio Tong maka alat rahasia yang mengatur buka tutupnya pintu pun seharusnya dipasang di luar, tapi buktinya tombol rahasia itu berada di dalam ruangan hal ini membuktikan kalau semula tempat ini didiami seseorang dan di hari-hari biasa melarang siapapun untuk masuk kemari, kemudian walaupun sudah dirubah menjadi ruangan Chou Sio Tian, namun pintu ruangannya masih tetap terkunci terus, itulah sebabnya gotong si keledai gundul bajingan itu pun kurang jelas. Wee Tiong Hang manggut-manggut. Ehem, masuk di akal juga perkataan ini, tapi tidak diketahui siapakah orang itu. Tanda petik, Kuil Pau En Si sudah berdiri sejak beberapa ratus tahun berselang, orang ini bisa membangun ruangan istana yang begini indah di lambung bukit belakang kuil, sudah barang tentu orang itu adalah orang yang paling berkuasa di dalam kuil ini, selain Hong Tiangnya, siapa pula orang itu? Tanda petik, Oh-oh mendadak gadis itu seperti teringat akan sesuatu, kembali ujarnya, Engkoh Hong, sering kali ku dengar to'a ko bilang, Banyak kuil hosyo dalam dunia persilatan yang sepintas lalu tampaknya seperti biara kaum pendeta, padahal yang sesungguhnya mereka adalah perampok-perampok ganas. Konon, sering kali mereka membangun ruang rahasia di dalam kuil lalu pergi keluar untuk menculik kaum wanita dan anak gadis orang, kemudian memperkosa dalam ruangan rahasianya, malah kadangkala bila ada perempuan cantik yang bersembah yang dalam kuil sering pula lenyap tanpa sebab, aku lihat kuil yang dibangun di tempat ini pun bukan sebuah kuil baik-baik. Seperti dimaklumi, gadis ini hanya setengah mengetahui urusan tentang muda muti, maka apa yang diucapkan pun diutarakan tanpa rikuh atau ragu-ragu. Bagaimanapun juga Wee Tiong Hang lebih besar satu, dua tahun dibandingkan dengan gadis itu berbicara secara belak-belakan tentu saja ia segan untuk menegur atau untuk menghalanginya. Menanti dia sudah selesai berkata, pemuda itu baru menggelengkan kepalanya berulang kali sambil berkata, tentu saja kuil semacam itu terdapat pula dalam dunia persilatan, tapi kuil pawensi adalah kuil cabang dari siaulimsi, peraturan perguruan dari siaulimsi selamanya dilaksanakan dengan ketat, mustahil bisa terjadi peristiwa semacam ini. Jadi menurut kau, dalam kuil siaulimsi tak ada orang jahatnya? Serulokahai sambil mencibir, bagaimana dengan gotongsi? Bajingan gunul itu? Apakah dia bukan orang jahat? Kalau orang baik, mengapa kita disekap di sini? Wee Tiong Hang termenung dan berpikir sebentar, lalu katanya, Aku pikir, Gotong Hwasyo sebetulnya sudah bersekongkol dengan pihak Tok Sehsia, membunuh Lohong Tiang tak lebih cuma suatu intrik belaka. Oh Allah, siapa yang perdulikan soal-soal seperti itu? Ehem, Ngkohong, coba kau tebak siapa yang membangun kuil ini. Tanda petik. Menurut pendapatmu siapa? Tanda petik. Itu dia, Buddha baja tersebut, kata Lohkahi sambil menuding patung pemuja tersebut. Wee Tiong Hang berpaling dan memandang sekejap ke arah patung Buddha baja yang angker itu, kemudian katanya, Iteng Taisu maksudmu? Dulu aku pernah mendengar pamanku bercerita, katanya Iteng Taisu adalah pendeta yang salah dari siaulimsi. Kunon, puluhan tahun berselang, ketua siaulimpe yang lalu telah mewariskan segenap kepandaian silatnya kepada orang ini dan menitahkan kepadanya untuk melanjutkan jabatannya sebagai ketua siaulimpe. Namun dia menolak tawaran tersebut dan rela menyerahkan jabatan Chiang Bunjin itu kepada sutenya, dan kemudian dia pun menjadi ketua di kuil sini. Kemudian dia pun membangun ruangan rahasia yang megah dan mewah dalam lambung bukit ini, sambung Lok KHI. Dari mana kau bisa tahu? Tanda petik. Apa susahnya untuk mengetahui hal ini, bukankah semasa hidupnya ia tinggal di sini? Kalau tidak mengapa dia membuat sebuah patung baja di tempat ini? Wee Tiong Hang segera tertawa. Iteng Taisu adalah seorang yang menjadi Buddha berikut daging dan tubuhnya, maka dari itu orang harus mengguyur. Tubuhnya dengan cairan baja sehingga tubuhnya tetap utus selama beribu-ribu tahun. Apa yang dimaksudkan dengan menjadi Buddha berikut daging tubuhnya? Tanda petik. Dia adalah seorang pendeta yang saleh, setelah mati mayatnya tidak membusuk, keadaannya persis dia selagi bersedih, maka murid-muridnya pun menempakan selapis baja yang disusupkan ke atas tubuh kasarnya. Lok KHI menjadi keheranan sesudah mendengar perkataan, dan itu dia berseru tertahan. Tak heran kalau patungnya persis seperti manusia hidup, Engkoh Hang, mari kita tengok yang lebih jelas. Selesai berkata, dia lantas membalikkan badan dan berjalan menghampiri patung itu. Menyaksikan tingkah laku gadis tersebut, agaknya Wee Tiong Hang pun dibuat lupa oleh peristiwa yang menimpa dirinya, dia seperti lupa kalau dirinya sudah tersekap dalam ruangan rahasia. Meskipun tidak tertarik, dia pun tak tega menampik permintaan gadis itu, terpaksa dia mengikuti di belakangnya. Sifat kekanak-kanakan pada Lok KHI sama sekali belum hilang, ia merasa tertarik sekali oleh cerita Iteng Taishu yang menjadi Buddha bersama tubuh kasarnya, terdorong oleh rasa ingin taunya tanpa terasa dia menowel patung itu lalu memperhatikannya dengan seksama. Mendadak dia mengalihkan pandangan matanya, dia menemukan patung besi itu berwarna serba hitam, hanya tangan kanannya yang menggenggam sebuah tasbeh yang terdiri dari 17 biji mutiara, besarnya seperti buah kelengkeng dan berwarna keperak-perakan. Menyaksikan kesemuanya itu, tanpa terasa dia berteriak, Engkohong, coba kau lihat, biji tasbeh itu semuanya masih putih dan bersih. Ah, semestinya tasbeh ini ada 18 biji, tapi di sini hanya terdapat 17 biji Engkohong, coba kau tebak mengapa bisa kurang sebiji? Tanda petik. Mungkin benda itu merupakan senjata rahasia andalan Ite Teng Taishu di masa lampau, karena salah satu di antaranya tak bisa ditemukan lagi setelah dipakai umuk menyerang, maka biji tasbeh itu tinggal 17 biji. Ya betul, aku pun berpendapat demikian. Ternyata biji tasbeh itu masih bisa digerakkan, begitu ditarik, sebiji tasbeh tersebut terjatuh ke telapak tangan patung besi itu dan titik. Peluk seakan-akan sebiji batu terjatuh dari perut patung dan terjatuh di atas teratainya. Engkohong, mungkin di sinilah terletak tombol rahasia yang mengendalikan pintu gerbang tersebut, seru Lok Khi amat terkejut. Buru-buru ia berpaling, namun pintu tersebut masih tetap tertutup rapat, sama sekali tidak bergerak. Masa bukan? Tanda petik. Di mulut Lok Khi bergumam demikian sementara tangannya kembali menarik pelan. Peluk, kembali terdengar biji tasbeh yang terjatuh ke dalam perut patung besi itu. Semakin didengar Lok Khi merasa semakin keheranan, tanpa terasa satu demi satu dia menarik terus tali biji tasbeh tersebut, sementara biji tasbeh berwarna putih ke emas-emasan itu pun satu demi satu terjatuh ke bawah. Secara beruntun dia menarik 17 kali dan 17 biji tasbeh terjatuh ke bawah dengan menerbitkan suara nyaring. Menanti dia menarik untuk ke-18 kalinya, suara peluk dalam perut Buddha itu sudah tak kedengaran lagi, namun kedua belah pintu gerbang tersebut masih tertutup rapat. Dia mencoba untuk menarik beberapa kali lagi, tapi tidak terdengar suara lain, tanpa terasa ujarnya dengan kecewa. Adiku, tak usah ditarik lagi kata Witiong Hang. Kemudian, apa yang kau ucapkan benar, sekalipun kita berhasil menemukan tombol rahasianya, bila pintu ini digembok dari luar, toh tak akan bisa terbuka juga pintunya. Dengan marah dan mendongkolok Khi menarik lagi berapa kali sebelum dilepaskan. Sementara itu tangan yang lain telah meraba sebuah tongkat baja sebesar telur itik yang berada di sisi patung itu, sambil dipegang dia berkata lembut. Engkohong, mungkin Toya ini adalah senjata tajam yang dipakai Iteng Tai Su di Masa Lampau. Coba kau lihat Toya tersebut. Wong sungguh besar sekali. Dari sini dapat diketahui kalau tenaganya paling tidak di atas ratusan kati. Tanda petik. Tangannya yang telah meraba Toya tersebut segera mencobanya untuk mengangkat, siapa-siapa tahu Toya mana seperti berakar saja, ternyata sama sekali tak berkutik. Pada dasarnya Lok Khi adalah seorang gadis yang beradat keras, apalagi berada di hadapan engkohongnya, kalau cuma sebatang Toya, saja tak sanggup diangkat, kejadian ini benar-benar memalukan sekali. Dengan wajah merah karena jengah, dia berseru dengan gemas, kalau aku tak mampu mengangkatnya, baru aneh namanya. Sebenarnya Wee Tiong Hang ingin mencegah perbuatannya itu, tapi gadis itu sudah keburu menarik napas panjang-panjang dan mengerahkan tenaga dalamnya ke dalam pergelangan tangan kanan, lalu terdengar ia membentak keras. Naik. Seluruh tenaganya dikerahkan untuk mengangkat Toya tersebut. Betul juga, kali ini Toya tersebut memang berhasil terangkat olehnya, tapi baru terangkat satu dipal lebih, dari bawah tanah. Seolah-olah muncul suatu daya hisap yang besar sekali, menyusul kemudian titik. Belaam terdengar suara benturan nyaring. Suara ledakan mana ternyata sempat menggetarkan seluruh ruangan, tersebut sehingga goncang amat dasyat, bahkan secara lamat-lamat disertai pula dengan suara gemuruh. Suara gemuruh itu amat dasyat sekali loh, KHI menjadi sangat terperanjat. Kendatipun begitu, dia masih belum puas bila Toya mana hanya terangkat satu dipa belaka lalu tidak mampu diangkat lebih jauh sambil tertawa dingin. Dia siap mengerahkan tenaga untuk mengangkatnya kembali. Siapa tahu, di tengah suara gemuruh yang amat keras itulah, tiba-tiba patung baja dari Iteteng Tai Su itu pelan-pelan bergeser ke samping kiri. Loh KHI sama sekali tak menyangka kalau patung besi itu bakal membalikan tubuhnya. Dia amat terkejut sambil berseru tertahan, cepat-cepat gadis itu mundur ke belakang dan menubruk ke dalam pelukan Witi Yong Hong. Witi Yong Hong sendiri pun amat terperanjat buru-buru dia memeluk tubuh Loh KHI yang menerjang tiba, lalu setelah mundur beberapa jangsa serunya kaget, kekenapa kau? Tanda petik. Berada dalam pelukan anak muda itu, Loh KHI berkata kemalu-maluan, oh oh oh, hampir mati aku saking kagetnya. Kali ini Witi Yong Hong telah memeluk tubuhnya kencang-kencang, dia merasa sepasang payudara gadis itu amat empuk, hangat dan lembut, dua hati di balik dada pun berdenyut sangat cepat. Pemuda itu merasa agak terpesona, begitu pula dengan si Nona, maka kedua orang itu pun saling berpelukan dengan mesra dan hangatnya siapapun enggan memisahkan diri. Lambat laun, suara gemuruh hampir lirih dan akhirnya sama sekali terhenti. Sambil berpelukan, kedua orang itu berpaling ke samping, ternyata patung besi itu sudah bergeser ke sebelah kiri, sedang. Dinding batu tepat di hadapannya terbuka sebuah pintu berbentuk bulat, melongo ke dalam tampak di situ pun merupakan sebuah ruangan istana yang gemerlapan. Pelan-pelan Loh KHI melepaskan diri dari pelukan Witi Yong Hong, kemudian dengan cepat merogoh ke dalam sakunya dan mengeluarkan sebuah bulatan bola berwarna perak. Kriying, sekilas cahaya perak memancar bulat tersebut tahu-tahu sudah menjadi lurus, seperti sebilah golok panjang. Engkoh Hong, mari kita masuk katanya. Sekarang dia sudah tidak canggung lagi memanggil pemuda itu sebagai Engkoh Hong bahkan tidak malu lagi. Sebaliknya Witi Yong Hong juga telah terbiasa dengan panggilan itu, dia tidak aneh pula. Begitu mendengar seruan tersebut, dia pun turut berjalan masuk ke dalam liang rahasia itu, ternyata tempat itu merupakan sebuah lorong rahasia, kedua belah dindingnya licin seperti cermin, setiap jarak satu kaki, terlihat sebutir mutiara sebesar buah kelengkeng memancarkan sinar lembut. Lorong tersebut tidak terlalu panjang, dua orang berjalan bersama pun cukup. Belum berapa jauh, sebuah ruangan istana telah muncul di depan mata, dari balik ruangan itu terpancar keluar cahaya terang yang amat menyilaukan mata. Tempat itu merupakan sebuah ruangan batu bergaya istana, luasnya beberapa kaki dan mirip sekali dengan sebuah ruangan tamu, namun dekorasi maupun perabotnya sangat megah dan indah, tak kalah dengan kemewahan rumah seorang raja muda. Suasana di situ amat sepi dan tak kedengaran sedikit suara pun Witi Yong Hang maupun Lok KHI belum pernah menyaksikan dekorasi yang begini indah dan mewah, untuk sesaat mereka berdiri tertegun. Ketika menengok ke sisi kiri dan kanan ruangan tamu, masing-masing terdapat sebuah pintu berbentuk bulat, ternyata batu kepala putih dipakai sebagai pintunya. Di atas pintu terukir banyak sekali gambar Buddha, ukirannya hidup dan sangat indah. Dengan perasaan terkejut bercampur curiga Witi Yong Hang segera berseru, Aneh, sebenarnya siapakah yang berdiam di sini? Tanda petik. Lok KHI menyimpan kembali golok tipisnya lalu sambil tertawa berkata, Tentu saja tempat tinggal kaum Hueslo, HHMM, aku rasa gotong bajingan gundul itu pasti belum pernah masuk kemari, kalau tidak mungkin sedari dulu dia sudah berdiam di tempat ini. Witi Yong Hang manggut-manggut, Setelah termenung sebentar dia berkata lagi, Aku rasa dia pasti mengetahui sedikit tentang tempat ini, Ah, betul, Loh Hong Tiang juga pasti tahu, Kalau tidak, Gotong Huesyo tak akan bersekongkel dengan orang luar untuk mencelakai kakak seperguruannya. Tak usah berpikir yang bukan-bukan, Mari kita periksa ruangan lebih dalam, Entah apa yang bisa kutemukan dalam kedua ruangan lainnya. Tanda petik. Dia lantas berjalan lebih dulu menuju ke pintu gua sebelah kiri, Mendorong pintu kemalap putih itu dan masuk. Ruangan batu itu tidak begitu besar, Tampaknya sebagai tempat tidur, Namun dekorasi maupun perabotnya sangat indah, Mewah dan megah, Di tengah-tengah ruangan diletakkan sebuah pembaringan berukir Yang sangat mempersonakan di sisi kiri pembaringan dekat dinding, Terdapat pula sebuah lemari kayu, Lemari itu dikunci dengan kunci emas kecil, Tapi tidak berada dalam keadaan tergembok. Dengan rasa ingin tahu Loh KHI melepaskan gembokan itu dan membuka almari tersebut. Begitu dibuka kedua orang muda-mudi itu segera berdiri tertegun. Ternyata almari tersebut terdiri dari empat lapis, Setiap lapis tersimpan 20 macam lebih intan permata Serta mutu menikam yang tak ternilai harganya. Pokoknya setiap benda berharga yang ada di situ, Hampir semua bernilai sangat tinggi, Loh KHI yang menyaksikan kesemuanya itu, Dengan kejut bercampur girang segera berseru. Engkohong, entah dari mana ite tengta isu berhasil mendapatkan mutiara dan intan permata Yang tak ternilai harganya itu? Tanda petik. Mungkin dia mempunyai suatu kegemaran menyimpan benda-benda berharga. Mempunyai kegemaran menyimpan benda-benda berharga? Loh KHI tertawa cekiki kan enak benar kalau bicara, Sudah pasti benda-benda itu berasal dari sumber yang tak jelas. Sementara dia berbicara, Matanya telah memandang ke atas sebuah kotak kecil dalam almari tersebut, Dalam kotak tadi terdapat sepasang mainan terbuat dari batu kemala hijau. Sepasang mainan tersebut bukan cuma berwarna hijau aneh dan bercahaya tajam, Lagi pula yang satu berukirkan naga yang lain berukirkan burung hong, Namun kedua-duanya tertera empat huruf yang berbunyi, LMG Lyong Ho Beng. Mendadak klok KHI mengambil benda itu sambil berkata, Setelah kita sampai di sini, Sudah sepantasnya kalau pulang tidak dengan tangan hampa, Mari kita ambil sebuah sebagai tanda mata. Dia mengambil satu dan memberikan yang lain kepada Witi Yong Hang. Sebenarnya Witi Yong Hang hendak mengatakan kalau toh kau menyukainya, Ambil dan simpanlah untukmu. Tapi setelah berpaling, Ia baru menemukan wajah Lok KHI merah padam dan kepalanya tertunduk rendah-rendah, Nampak sekali kalau dia merasa amat jengah. Dengan cepat pemuda itu menyadari akan sesuatu, Kontan paras mukanya turut pula berubah menjadi merah padam. Sementara itu Lok KHI sudah membalikan badan berjalan keluar, Sembari beranjak dia berkata, Di sini sudah tak ada apa-apa lagi, Mari kita periksa isi kamar di seberang sana. Witi Yong Hang menundukkan kepalanya dan memandang mainan itu sekejap kemudian disimpan dalam sakunya, Setelah itu mengikuti Lok KHI mengundurkan diri dari ruangan batu dan menuju ke gua sebelah kanan. Ruangan batu di sana pun sama besarnya dengan ruangan di sebelah kiri, Tampaknya tempat ini digunakan sebagai kamar bakar. Dalam rak buku banyak terdapat kitab-kitab buda di meja tersedia alat-alat tulis, Sedangkan di tengahnya nampak sebuah kotak gepeng dari kayu merah. Lok KHI memandang sekitar sana lalu menghampiri meja tulis, Dibukanya kotak kayu itu sambil berseru. Engkohong, cepat kau lihat. Witi Yong Hang tak tahu apa yang telah ditemukan gadis tersebut, Dengan cepat dia memburu ke sana. Ternyata isi kotak itu adalah kertas surat yang penuh dengan tulisan, Hanya kertasnya sudah berwarna kuning, mungkin sudah dimakan zaman. Mungkin inilah tulisan tangan dari Iteteng Teisu. Bisik Lok KHI kemudian Witi Yong Hang mengangguk mereka berdua bersama-sama membaca isi surat tersebut yang isinya antara lain berkata begini. Sejak kecil aku sudah menjadi pendeta di kuil Siaulim Si, Karena amat disayang oleh guruku, Selama 20 tahun aku melatih diri terus dengan tekun dan tak pernah meninggalkan barang selangkah pun. Oleh karena aku adalah murid pertama dari angkatan Itetalam Siaulim Si, Maka akulah yang berhak mendapatkan warisan kedudukan Chiang Bunjin Perguruan. Tapi menurut peraturan aku harus turun gunung dan mencari pengalaman selama 3 tahun sebelum kembali ke kuil. Ketika berbicara sampai di sini, Lok KHI lantas berkata, Kalau dilihat dari tulisan tersebut, Tampaknya dia memang Riteng Teisu yang kau duga? Tanda petik. Witi Yong Hang tak menjawab, Dia hanya manggut-manggut dan membaca isi surat itu lebih jauh. Setelah turun gunung, Tampaknya dia belum tahu akan kelicikan dan bahayanya dunia persilatan, Karena salah dalam pergaulan akhirnya dia terpancing untuk menggabungkan diri dengan suatu organisasi rahasia yakni perkumpulan. Berkumpulan Ban Kiam Hwee Membaca sampai di situ, Witi Yong Hang ganti berseru tertahan, Serunya keheranan. Ban Kiam Hwee Ternyata pada waktu itu pun sudah terdapat perkumpulan Ban Kiam Hwee Tanda petik. Aku dengar dari suhu, Konon Ban Kiam Hwee sudah berdiri sejak 100 tahun berselang, Katanya Kiam Chu mereka yang lampau memiiki ilmu silat yang sangat lihai, Terutama sekali dalam ilmu pedang, Tiada tandingannya di kolong langit waktu itu, Sambil berbicara, Kedua orang itu membaca isi surat itu lebih jauh. Sampai pada akhirnya, Ite Teng Tai Su baru tahu kalau orang-orang Ban Kiam Hwee sudah lama mengincarnya, Mendekatinya, Memancing dan akhirnya menjebak, Tujuan mereka adalah agar pengaruh Siaulim si turun temurun bisa berada di tangan mereka, Di samping mengincar pula ilmu pedang Tatmohui Kiam yang hanya diwariskan kepada murid pertama calon ketua partai Siaulim. Ketua Ban Kiam Hwee memang pandai dalam ilmu pedang, Dia sudah mengumpulkan hampir segenap ilmu pedang dari pelbagai perguruan, Tatmohui Kiam dari Siaulim si yang diciptakan oleh Tatmohou Su merupakan kepandayan paling top di antara 70. Dua macam ilmu silat Siaulim Pei, Tak heran kalau dia selalu mengincarnya. Dalam gertakan, Ancaman dan pancingan lawan, Akhirnya dia persembahkan ilmu pedang Siaulim Pei itu dan memperoleh kedudukan salah seorang dari delapan pelindung hukum perkumpulan Ban Kiam Hwee. Tapi sejak dia terjerumus ke dalam perkumpulan Ban Kiam Hwee, Hatinya mulai menyesal, Selain itu dia pun khawatir bila jabatan ketua Siaulim Pei sampai terjatuh ke tangannya, Hal ini justeru akan membahayakan perguruannya, Maka diputuskan dia enggan menjadi ketua Siaulim dan rela menjadi ketua dari kubil pawensi ini. Sedang mestika yang tersimpan di ruangan ini, Tak lain adalah benda berharga yang dikumpulkan selama puluhan tahun. Dan secara beruntun ketua dari Kunlum Pei, Butong Pei, Gobit Pei dan Ho Sampai Kena dikalahkan oleh seorang jago pedang berkerudung. Siapa orang itu? Dia adalah Kiam Chu atau ketua dari perkumpulan Ban Kiam Hwee. Kendatipun demikian, Tak seorang manusia pun yang pernah berjumpa dengan raut wajah ketua Ban Kiam Hwee yang sebenarnya, Termasuk juga kedelapan orang pelindungnya. Membaca sampai di sini, Tanpa terasa Lokahai berpaling seraya berkata, Engkohong, Menurut dugaanmu, Siapa saja yang dia maksudkan sebagai kedelapan orang pelindung tersebut? Tanda petik. Entahlah Wee Tiong Hang menjeleng. Lokahai tertawa ringan. Aku pikir kedelapan orang itu sudah pasti adalah manusia. Manusia ternama pada waktu itu, Katanya, Kalau tidak, Dengan Mengandalkan ilmu silat Ban Kiam Hwee Chu, Mana mungkin mereka diundang sebagai delapan pelindungnya? Tanda petik. Wee Tiong Hang segera manggut-manggut, Ucapan adik memang benar, Aku pikir, Kemungkinan besar kedelapan orang itu adalah jago-jago lihai dari pelbagai perguruan. Itulah dia, Aku pun berpendapat demikian kata si Nona Seraya berpaling ke samping. Pada dasarnya, Kedua orang itu memang berdiri sangat dekat. Begitu si Nona berbicara sambil berpaling maka terenduslah bahu harum semerbak yang sangat aneh dari mulut gadis itu. Wee Tiong Hang jadi tercengang, Buru-buru dia menundukkan kepalanya rendah-rendah. Selang berapa saat kemudian, Mereka pun membaca isi surat itu lebih lanjut. Ban Kiam Hwee Chu dengan mengandalkan ilmu pedangnya malang melintang dalam dunia persilatan tanpa tandingan, Entah dari mana memperoleh kabar, Konon di perguruan Lam Hai terdapat sebutir mutiara mestika yang dinama kau Ing Kiam Chu, Mutiara pemancing pedang, Benda tersebut merupakan satu-satunya benda yang sanggup menghadapi dirinya. Mutiara Ing Kiam Chu. Tanyanya, Engkohong, Apa sih yang dimaksudkan dengan Ing Kiam Chu tersebut? Tanda petik. Sudah, Jangan menukas dulu, Asal kau bakai si surat itu lebih jauh, Segala sesuatunya kan bakal diketahui. ING Kiam Chu dihasilkan di Pulau Tong Yatu di Lautan Selatan, Batu gunung dari bulan itu memiliki daya magnet yang kuat, Konon batu magnet tercebur ke laut dan ditelan tiram raksasa, di mana akhirnya batu itu berubah menjadi mutiara yang dapat dipakai untuk menahan senjata tajam. Wahah masa ada kejadian seperti ini? Gumam Lok KHI, Kemudian, Eh HM, Jika aku berhasil mendapatkan Ing Kiam Chu tersebut, Mutiara itu pasti akan ku bikin menjadi cincin yang dikenakan di atas jari, dengan begitu pelbagai macam senjata rahasia tak berakal bisa melukai aku, Bukankah hal mana bagus sekali? Sementara berbicara dia lantas mengulurkan tangannya sambil menggoyang-goyangkannya di depan Tiba-tiba sorot matanya membentur dengan cincin berwarna hitam di atas jari manis pemuda itu, lalu tanyanya dengan keheranan, Engkohong, Cincin apa sih yang kau kenakan itu? Tanda petik, Oh oh, Cincin ini disebut Jigihuan, dipakai untuk menghadapi senjata rahasia. Berbicara sampai di sini, mendadak dia teringat kembali dengan pesan Wanti-Wanti Paman tak dikenalnya. Waktu itu Pamannya berpesan agar kedua batang cincin Jigihuan tersebut jangan digunakan bila mana keadaan tidak mendesak, selain itu hanya cincin di tangan kanannya saja yang boleh digunakan, sedang cincin yang berada di tangan kirinya tak boleh dilepaskan setelah dikenakan olehnya. Terdengar loh KHI berseru dengan gembira. Ah, benar, cincin dipakai untuk menangkis senjata rahasia, suatu keruk yang unik tapi jitu, bila ada, waktu aku pun akan membuat beberapa batang untuk dikenakan. Ah, betul, Engkohong, aku teringat sekarang kau adalah murid Tian Goanchu dari Butongpei, dari suhuku aku pernah mendengar konon Tian Goanchu berasal dari Siulobun, apakah ia pernah mengajarkan ilmu silat aliraan Siulobun kepadamu? Tanda petik, Witi Yonghang belum pernah bersuah dengan Tian Goanchu, untuk itu menjadi terbungkam dan tak sanggup menjawab barang sepatah katapun jua. Setelah hening untuk berapa saat lamanya, Witi Yonghang mengalihkan pokok pembicaraan ke soal lain, katanya. Mari kita cepat lihat, bagaimana dengan itetengta isu selanjutnya. Tanda petik, Lokahai tidak berani berbicara lagi, selesai membaca halaman pertama, mereka membaca halaman kedua. Selama ini perguruan Lemhebun termasuhur karena ilmu silatnya yang sangat aneh, anggota perguruan mereka pun jarang sekali melakukan perjalanan di dunia persilatan, sebab itu kebanyakan jago persilatan hanya pernah mendengar nama tak pernah berkunjung ke Lemhebun. Setelah Ban Kiamhwe mengetahui kalau ING Kiamcu merupakan satu-satunya benda yang bisa menandinginya, sudah barang tentu tak akan melepaskan mestikat tersebut dengan begitu saja. Tak lama kemudian dia memilih ratusan orang jago pedang dan membawa ke delapan orang-orang pelindungnya berangkat ke Lemhebun. Dalam pertarungan tersebut, kedua belah pihak sama-sama jatuh korban, segenap jago yang dibawa Ban Kiamhwe ecu telah punah tak berbekas, cuma ada tiga orang yang pulang dengan membawa luka. Ban Kiamhwe ecu sendiri pun terkena pukulan Tianhui Chiang lawan, tak lama kemudian dia mati karena lukanya. Yang betul-betul beruntung bisa pulang dengan selamat hanya aku, Tau Pekli dan Chiang Lemsan bertiga, tapi aku pun menjadi cacat karena kaki kiriku terluka parah dalam pertarungan mana. Membaca sampai di situ tanpa terasa lokahai mendongakan kepalanya seraya berkata, Engkohong, bukankah Tau Pekli adalah Tipi Tengkankun, pena baja yang memenangkan jagad, pendiri dari perkumpulan Tipi Pang? Dia adalah ayah Angkating Chi Keng, ternyata orang itu adalah pelindung hukum dari Ban Kiamhwe, lantas siapa pula yang disebut Chiang Lemsan tersebut? Tanda petik. Anak muda tersebut tidak berbicara, dia membaca lebih jauh. Setelah terjadinya peristiwa itu, ia lantas bertobat dan memahami semua kesalahan yang pernah dilakukannya dahulu, setelah pikiran kemaruk hilang, pikiran menjadi terang dan gua batu itu pun segera ditutup. Ia sengaja meninggalkan surat yang bertuliskan pengalamannya karena dia berharap generasi yang akan datang bisa turut mengetahui, kendati pun bisa mengumpulkan banyak harta kekayaan, toh sewaktu pulang ke alam baka tak bisa membawa apa-apa, inilah contoh yang paling baik bagi anggota perguruannya yang kemaruk akan harta. Di bawah surat tertulis tanda tugasnya, ditulis oleh Iteng. Sambil menutup kembali kotak surat itu. Lokahai berpaling seraya berkata, dalam dunia persilatan, Iteteng Taishu mempunyai reputasi yang cukup baik, semua orang mengatakan dia adalah pendeta agung dari Siow Limsi, tapi tiada seorang pun yang tahu bahwa sesungguhnya dia adalah anggota perkumpulan Ban Kiamhwe, dan anehnya mengapa dia harus menulis pengalamannya itu agar semua orang mengetahui rahasianya itu? Tanda petik. Wee Tiong Hang berpikir sejenak, kemudian menjawab. Mungkin sebelum dia menulis riwayat hidupnya, pendeta itu merasa malu pada sendiri dan amat menyesal, siapa tahu dia beranggapan jika riwayat hidupnya tidak ditulis, hal mana kurang menunjukkan rasa sesalnya? Tanda petik. Oh Ohong Kohong, kalau begitu tak salah lagi, tiba-tiba lo KHI berseru, sudah pasti Hong Tiang tua mengetahui rahasia di tempat ini sedang gotong si bajingan gundul itu merebut kedudukan Hong Tiang, karena dia pun sedang mengincar harta kekayaan tersebut. Benar sahutwi Tiong Hang dengan kening berkerut gotong si keledai gundul itu sudah bersekongkol dengan pihak selat pasir beracun sudah pasti Hong Tiang tua terbunuh olehnya. Coba lihat tampangmu itu, lo KHI tertawa ringan, mereka sama-sama saudara seperguruan saling bunuh membunuhi apa sih hurusannya dengan kau? Mengapa kau turut marah-marah? Tanda petik. Kemudian dengan kening berkerut dia berbisik lagi. Engkohong, mungkin saat ini hari sudah malam, perutku lapar sekali, kau merasa lapar tidak? Tanda petik. Kalau gadis itu tidak menyinggung Witiong Hang masih melupakan soal itu, tapi begitu disinggung kembali, betul juga, dia merasakan perutnya lapar sekali. Tanpa terasa ia memandang sekejap ke arah Sinona, lalu katanya dengan ada minta maaf, lebih baik kita keluar dari sini lebih dahulu, baru kemudian mencari akal. Pelan-pelan lo KHI menjatuhkan diri ke dalam pelukan pemuda itu, kemudian sambil mendongakan kepalanya dia berkata dengan manja, Engkohong, sejak kecil sampai besar, baru ku ketahui bahwa menahan lapar adalah suatu peristiwa yang paling menyiksa badan, aku pikir, bila kita harus menahan lapar sampai besok, sudah pasti esok lebih menderita daripada hari ini, daripada kita berdua sama-sama sengsara, lebih baik bunuhlah aku dengan pedangmu, kemudian makanlah dagingku, kita berdua akan selalu bersatu untuk selamanya, aku tak akan membencimu. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, tiba-tiba Witiong Hang mendorong tubuh lo KHI dan tertawa terbahak-bahak, aku benar-benar berotak bebal dan lamban untuk berpikir. lo KHI tidak menduga sampai ke situ, ia kena didorong sampai mundur beberapa langkah dengan sempoyongan, serunya dengan wajah tertegun. Engkohong, kau tidak menyukai diriku? Tanda petik. Sewaktu mendorong si Nona tadi, Witiong Hang sama sekali tak berperasaan apa-apa, dia baru sadar akan kesilafannya itu, tanpa terasa merah padam selembar tipinya, buru-buru dia berseru. Maaf adikku, aku kelewat kegembira sehingga hampir saja membuatmu terjerambap. Engkohong, persoalan apakah yang membuatmu kelewat gembira? Tegur lo KHI dengan metu, terbelalak lebar-lebar. Kembali Witiong Hang tertawa terbahak-bahak. Ha-ha-ha-ha-ha-ha-ha, bila kau tidak menyinggung soal pedang. Hampir saja aku melupakan pedang mestika milikku ini. KRI-ING, ia segera mencabut keluar pedang berkaratnya yang sama sekali tak sedap dipandang itu, kemudian ditusukan di atas tanah. Betul juga, permukaan tanah yang terdiri dari batu gunung keras dan kuat itu segera tertusuk tembus tanpa meninggalkan sedikit suara pun. Sudah kau lihat, kata Witiong Hang sambil menengok ke arah si Nona, meski pedangku ini nampaknya berkarat dan tumpul, sesungguhnya tajam sekali, bayangkan sendiri walaupun pintu batu itu amat tebal, apakah pintu itu sanggup menahan pedang mestik waku ini? Tanda petik. Wajah Lok KHAI segera berseru, betul, aku pun hampir melupakan hal ini, tempoh hari kau pun pernah menggunakan pedang ini untuk mematahkan pisau terbang Hwe Hang Tu milik Gu, GUU. Tanda petik. Tanpa sengaja gadis itu telah salah berbicara dengan mengucapkan kata Gu sebetulnya ia hendak bilang pisau terbang Hwe Hang Tu milik guruku, tapi untung saja ia segera sadar akan kesilafannya dan cepat-cepat memperbaiki kesalahan tersebut. Ternyata Lok KHAI adalah murid yang set hiyo, namun hingga kini si nona masih tak ingin Witi Yong Hang mengetahui riwayatnya. Padahal saat itu Witi Yong Hang sedang bergembira, bagaimana mungkin ia bisa memperhatikan nada pembicaraan orang? Sambil meloloskan pedangnya, pemuda itu lantas berseru. Mari kita segera keluar, adikku. Mereka berdua segera meninggalkan ruang belakang, baru saja berjalan keluar dari lorong, mendadak terdengar suara gemerincing nyaring patung besi dari IT Teng Tai Su itu secara otomatis telah bergerak kembali dan bergeser ke posisi yang semula. Tampaknya alat rahasia tersebut benar-benar amat hebat pembuatannya, asal orang yang masuk ke lorong rahasia sudah mengundurkan diri dari tempat itu, secara otomatis patung besi mana bergeser kembali ke tempatnya semula. Witi Yong Hang dengan pedang terhunus langsung menerjang ke pintu gerbang ruangan. Buru-buru lo KHAI mengambil kembali rambut palsu dan topeng kulit manusia miliknya dari tanah, kemudian serunya. Engkohong, tunggu dulu, aku akan mengenakan ini lebih dulu baru kita sama-sama mendobrak pintu. Sambil berkata dengan cepat dia mengenakan kembali topeng kulit manusia serta rambut palsunya, kemudian langsung berjalan menghampiri Witi Yong Hang. Tapi pada saat itulah dari luar pintu gerbang secara lamat-lamat kedengaran suara gemerincing nyaring, tampaknya ada orang sedang membuka pintu tersebut. Engkohong, tunggu sebentar buru-buru lo KHAI berseru, tampaknya ada orang membuka pintu. Tanda petik. Suara tersebut tentu saja didengar juga oleh Witi Yong Hang, pelan-pelan dia mundur ke belakang lalu mengangguk. Benar, suara tersebut memang suara orang melepaskan gembokan di muka pintu. Aku rasa gotong si keledai bangsat itu tak mungkin datang menghantar makanan buat kita bukan? Kata lo KHAI lagi sambil berpaling dan tertawa. Belak aam, tiba-tiba pintu terbuka lebar, seorang lelaki berbaju biru telah berdiri tegak di depan pintu. Terdengar orang itu mendengus dingin, kemudian berkata, ku kira di sini telah dipasangi alat rahasia yang amat lihai, tak. Tahunya cuma dua belah pintu batu yang berat saja. Mendadak sorot matanya membentur wajah Witi Yong Hang, ia nampak seperti tertegun kemudian dengan suara dingin serunya lagi, jadi kau belum mampus. Tanda petik. Dalam pada itu, Witi Yong Hang juga sudah melihat jelas wajah pendatang itu, ternyata dia tak lain adalah pemuda berbaju biru yang pernah dijumpai di luar kota Seng Siau tempoh hari, dan mengaku sebagai lansan ginsan, kipas perak baju biru, tersebut. Kontan rasa mendongkolnya muncul kembali, setelah mendengus dingin, serunya, HMMM, jarum beracun dari keluargalan, sebetulnya dia hendak bilang begini. Jarum beracun dari keluargalan masih belum mampu berbuat apa-apa terhadap diriku, nyatanya aku toh tetap sehat walafiat. Tanda petik. Tapi baru saja berbicara sampai di setengah jalan, mendadak ia menyaksikan pula seseorang berdiri tak jauh di belakang pemuda berbaju biru itu. Orang itu tak lain adalah Sionona berbaju hijau yang menghantar obat penawar racun baginya itu. Tanpa terasa ia menjadi tertegun, andai kata tiada obat penawar pemberian gadis tersebut, niscaya dia sudah mati keracunan. Itulah sebabnya kata-kata selanjutnya Rikuh dilanjutkan setelah terhenti sesaat, dia pun berkata lagi, Aku tak sampai tewas oleh perbuatan kejimu itu apakah kau merasa di luar dugaan? Tanda petik. Tempo hari kau tak sampai mampus, bila hari ini ku tambahi, dengan sebuah tusukan jarum lagi, bukankah urusan akan beres? Tanda petik. Tiba-tiba Loh Kahi menyelingap ke depan sambil bertanya. Jadi kau yang telah mencelaka yang kohau dengan jarum beracun keluargalan tempoh hari? Tanda petik. Agak tertegun juga pemuda berbaju biru itu tatkala di hadapannya mendadak muncul seorang gadis yang bertampang sangat jelek segera tegurnya kehranan, siapa kau? Tanda petik. HMMM, jangan peduli siapakah aku? Aku adalah adik misalnya. Tiba-tiba pemuda berbaju biru itu mendongakan kepalanya lalu tertawa terbahak-bahak. Hei, apa yang kau tertawakan? Loh Kahi segera menegur sambil mendengus marah. Pemuda berbaju biru itu berhenti tertawa, ditatapnya si nona berbaju hijau yang berdiri di bakangnya, lalu menjenek. Adik Misan. Gadis berbaju hijau itu bersikap dingin, ia berdiri di sana tanpa ambil terduli terhadap ucapan pemuda tersebur, hanya sepasang matanya yang jeli mengawasi wajah Lok Kahi berapa kejap lalu melirik pula ke arah Wee Tiong Hong, kemudian dia membalikan badan dan pergi meninggalkan tempat itu. Buru-buru pemuda berbaju biru itu membalikan badannya pula sambil berseru tertahan Piao Moai, Kau, hei, berhenti kau. Bentak Lok Kahi, keras-keras. Mau apa kau? Tanda petik. Barusan, apa yang kau tertawakan sebelum kau jelaskan? Jangan harap bisa pergi meninggalkan tempat ini. Ha-a-ah, 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 apa yang ku tertawakan, apa urusannya dengan dirimu? Kembali Lok Kahi mendengus. Hektometer, kau mempunyai adik Misan yang cantik, lantas mencertawakan tampangku yang jelek. HMM sudah pasti kau adalah lelaki hidung bangwa yang tak tahu malu. Bila Nona tidak memberi pelajaran kepadamu hari ini, tentu kau anggap orang persilatan semuanya juri terhadap keluargalan kalian. Begitu selesai berkata, tiba-tiba dia mengayunkan tangannya ke depan menghadiahkan sebuah tamparan ke wajah pemuda berbaju biru itu. Sebetulnya si Nona berbaju hijau itu sudah pergi meninggalkan tempat itu, akan tetapi setelah mendengar perkataan terakhir dari Lok Kahi begitu berkata turun tangan lantas turun tangan, bahkan serangan tersebut datangnya begini cepat. Buru dia mengegos ke samping meloloskan diri dari serangan Lok Kahi, kemudian dengan kening berkerut serunya petuh kegusaran, budak, kau. Belum sempat kata pingin mampus diutarakan serangan berikutnya telah meluncur datang. Lok Kahi membalikan badannya secepat kilat, telapak tangannya kembali diayunkan ke muka menampar pipi anak muda tersebut, serunya sambil tertawa ringan, kau tak akan bisa menghindar. Lok sebuah tamparan bersarang telak di atas wajah lawan mimpi pun pemuda berbaju biru itu tak mengira kalau gadis bertampang jelek yang berada di hadapannya ini memiliki gerakan tubuh sedemikian cepatnya, tanpa terasa dia bergeser setengah langkah ke kiri. Apa yang terjadi dengan cepat mengobarkan hawa pembunuhan di wajah anak muda tersebut, sambil mementak ia mencabut keluar kipas peraknya dari saku, kemudian bersiap siaga melancarkan tubuh rukan. Piawoko, tunggu sebentar. Tiba-tiba gadis berbaju hijau itu berseru keras. Dengan wajah terteguan pemuda berbaju biru itu menghentikan langkahnya, lalu bertanya seraya berpaling, ada apa? Tanda petik. Aku hendak bertanya kepadanya. Lebih baik ku bekuk orang itu lebih dulu, kemudian baru kau tanyai. Sementara itu Lokahai sudah kembali ke samping Witiong Hong, mendengar ucapan mana, ia segera tertawa dingin. Hehehehe, dengan mengandalkan sedikit kepandayanmu itu, kau hendak membekuk aku? Tanda petik. Di pihak lain, gadis berbaju hijau itu pun sedang berseru dengan gemas. Aku hendak bertanya kepadanya atau tidak, tak usah kau campuri, mengerti? Tanda petik. Sambil berkata, dengan langkah lemah gemulai dia berjalan menghampir Lokahai. Sebenarnya ada persoalan apa yang hendak kau bicarakan dengan diriku? Tanya Lokahai, kemudian sambil mengerdipkan matanya. Nona berbaju hijau itu menatap wajah Lokahai tajam-tajam, kemudian tanyanya, bukankah kau menggunakan topeng kulit manusia? Tanda petik. Sejak dilahirkan aku sudah bertampang demikian, buat apa meski mengenakan topeng? Sahut Lokahai seraya berpaling. Gadis berbaju hijau itu menatap sejenak ke wajah Witiong Hong, lalu menatap pula wajah Lokahai. Dia tak percaya kalau seorang pemuda tampan bisa mempunyai adik misan yang berwajah begitu jelek. Tanpa terasa ia mendengus dingin, HMMM, aku tidak percaya. HMMM, siapa yang suruh kau percaya? Lokahai mendengus. Pula. Aku ingin menyaksikan raut wajah aslimu. Sekalipun ku pakai topeng kulit manusia, apa urusannya dengan dirimu? Tanda petik. Sudah ku bilang aku hendak melihatnya, aku tetap akan melihatnya. Dengan care apa kau hendak melihatnya? Nona berbaju hijau itu menjengek sinis. Kau anggap aku tak bisa mencopot topeng kulit manusia yang kau kenakan itu? Tanda petik. Lokahai segera mencibirkan bibirnya yang tebal dan menuding ke wajah sendiri, serunya. HMMM, kalau memang begitu, ayo cobalah kau anggap aku tak berani? Tanda petik. Tiba-tiba ia bertekuk pinggang, menyusul ucapan mana tubuhnya segera menubruk ke arah Lok LHI, gerakannya aneh, cepat dan enteng, hanya tampak bayangan hijau berkelebat lewat, tahu-tahu orangnya sudah melayang tiba sementara tangannya menyambar wajah Lok LHI dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. HMMM, kau benar-benar sudah-sudah bosan hidup dengus Lok KHI. Telapak tangan kanannya setajam golok langsung dibacokan ke tubuh gadis berbaju hijau itu. Sungguh cepat gerakan tangan kedua Nona itu, baru saja jari tangan Nona berbaju hijau itu menyentuh kulit wajah Lok KHI, tangan kanan Lok KHI telah menyambar pula dada si Nona berbaju hijau itu dengan sangat cepat. Peristiwa ini membuat Wih Tiong Hong merasa amat terperanjat buru-buru ia menarik tangan Lok KHI seraya berseru cemas, adikku, jangan kau lukai dia. Padahal sekalipun tidak ditarik, si Nona berbaju hijau yang sedang menerjang ke hadapan Lok KHI itu tetap tidak merubah gerakan tangan kanannya, sementara tangan kirinya secepat sudah menangkis tangan kanan Lok KHI. Berbareng itu pula tangan kiri Lok KHI telah membalik mencengkeram pergelangan tangan kanan si Nona berbaju hijau yang menyambar tiba, tapi berhubung Wih Tiong Hong menarik. Tangan Lok KHI, akibatnya sama-sama kedua belah pihak sama-sama mengenai sasaran kosong. Begitu cengkeramannya mengenai sasaran kosong, tanpa terasa sepasang metesi Nona berbaju hijau yang jeli itu mengerling sekejap ke arah Wih Tiong Hong, menyusul kemudian tubuhnya menerjang maju lagi ke depan, tangan kanannya diayunkan ke depan menciptakan selapis bayangan jari tangan dan mengancam jalan darah penting di tubuh Lok KHI. Diam-diam Wih Tiong Hong berkerut kening sesudah menyaksikan kejadian tersebut, tanpa terasa pujahnya di dalam hati. Kepandayan silat yang dimiliki Nona ini benar-benar luar biasa hebatnya. Lok KHI tidak melancarkan serangan balasan kali ini, dia hanya melompat dan menyingkir ke samping. Agaknya gadis berbaju hijau itu merasa amat mendongkol, sambil tertawa dingin sepasang tangannya melancarkan serangan bersama, bayangan tangan membumbung berlapis-lapis di angkasa, seperti bida dari iang sedang menyebar bunga saja. Tampak Lok KHI menggerakkan sepasang bahunya sambil berkelit beberapa kali, ternyata ia berhasil menghindarkan diri dari kepungan angin pukulan Sinona berbaju hijau yang berlapis-lapis. Dalam sekejap matu gadis berbaju hijau itu sudah melancarkan tiga buah serangan berantai, jurus serangan yang satu lebih hebat daripada serangan berikutnya, namun semuanya berhasil dihindari lawan. Sadar kalau menghadapi musuh yang tangguh tanpa terasa ia menghentikan gerakan serangannya, lalu menegur dingin, mengapa kau tidak membalas? Tanda petik. Tidakkah kau dengar, Tio Koku melarang aku melukai dirimu? Hektometer, Penurut amat kau dengan perkataannya? Dengus gadis. Berbaju hijau itu. Apakah kau tidak menuruti perkataan Pio Komo Loh KHI balas menggoda sambil tertawa? Merah padam selembar wajah Nona berbaju hijau itu karena jengah, dari balik matanya yang jeli terpancar keluar sinar cahaya kegusaran dan sambil mendepak kakinya berulang kali, dia berseru dingin. Aku bersumpah hendak mencopot kulit wajahmu itu. Sambil melompat ke depan, ia lepaskan sebuah pukulan dasyat. Manusia yang tak tahu diri lo KHI berseru pula dengan gusar, kau anggap aku takut kepadamu. Tanda petik. Tangan kanannya diayunkan pula ke depan menyongsong datangnya ancaman tersebut. Belah aam ketika sepasang telapak tangan saling beradu, segera terjadilah suara benturan keras yang memekikan telinga, pusaran angin berpusing memancar keempat penjuru, kedua belah pihak sama-sama tergetar mundur selangkah. Tatkala Witiong Hang menyaksikan kedua orang gadis itu sama-sama mengumbar nafsu dan kedua belah pihak sama-sama tak mau mengalah, ia merasa salah, mendadak sorot matanya menangkap sesuatu, buru-buru teriaknya, iau mo'ai, cepat tahan, ada orang datang. Begitu mendengar ada orang datang, lokahai maupun gadis berbaju hijau itu sama-sama berpaling ke arah luar pintu. Pemuda berbaju biru yang semula memperhatikan pertarungan antara dua orang gadis itu dengan kipas perak terganggam di tangan pun, kini turut berpaling pula dengan cepat. Dari luar ruangan tampak ada dua orang manusia sedang berjalan mendekat. Orang yang berjalan di depan adalah seorang sastrawan setengah umur yang mengenakan baju hijau, usianya antara 30 tahunan, berwajah tampan, bersih tanpa kumis dan kelihatannya lemah-lembut macam orang terpelajar. Mengikuti di belakangnya berwajah licik, penuh senyuman tengik dan bersikap amat menghormati dia tak lain adalah Gotong Hwesio, Hong Ti yang baru dari kuil tersebut. Begitu melihat kemunculan Gotong Hwesio, Loka H.I. kembali mendongkol segera teriaknya. Bagus sekali, keledai bangsat itu datang menghantar kematiannya, akan ku bekuk batang leharnya. Selesai berkata, dia siap menerjang ke MUK. Adikku, tunggu dulu buru-buru Itiong Hang menjegah. Kenapa? Tanda petik. Tunggu saja sampai mereka masuk kemari, bisik Itiong Hang lirih. Sementara pembicaraan masih beryangsung, kedua orang di luar ruangan itu sudah melewati pelataran dan melangkah masuk ke dalam pintu. Sastrawan berbaju hijau yang berjalan di depan itu segera memandang sekejap seputar ruangan, kemudian tanyanya Sambi berpaling, hanya keempat orang ini. Tanda petik. Buru-buru Gotong Hwasio membungkukan badannya memberi hormat, lalu sambil menuding pemuda berbaju biru dan cena berbaju hijau itu, bisiknya lirih, kedua orang itu. Benar, kamilah yang datang mencari gara-gara, apa kalian? Pemuda berbaju biru itu segera menjawab dengan lantang. Sastrawan berbaju hijau itu hanya memandang sekejap ke arahnya tanpa mengubris, kembali tanyanya kepada Gotong Hwasio. Dan kedua orang yang lain? Tanda petik. Tentu saja yang dimaksudkan adalah Wee Tiong Hang dan Lok KHAI Gotong Hwasio segera berkata, mereka datang mencari Suhengku, tapi Xiao Cheng telah menyekap mereka di dalam. Belum sampai Gotong Hwasio menyelesaikan perkataannya, sastrawan berbaju hijau itu telah mengalihkan sorot matanya ke wajah pemuda berbaju biru, Tanyanya kemudian, secara beruntun kau telah melukai banyak anggota kuil kami, dari mana kau datang? Tanda petik. HMM, kebetulan aku pun ingin bertanya kepadamu, saudara datang dari mana? Balas pemuda berbaju biru itu sambil tertawa dingin. Sastrawan berbaju hijau itu tersenyum. Oh oh, kau datang mencari tempat kuburan Ite Tengkaisu, tentu saja kedatanganmu bertujuan. Diam-diam Hwi Tiong Hang mengangguk, tanpa terasa dia mengalihkan sinar matanya ke wajah Lok KHAI, seakan-akan sedang berkata begini. Betul tidak? Ternyata mereka datang karena suatu tujuan dan sama sekali tak ada hubungannya dengan kita. Sementara itu, pemuda berbaju biru tersebut telah mendengus, HMM, datang karena suatu tujuan atau tidak rasanya kau. Belum berhak untuk mencampurinya. Perkataan ini ada benarnya juga, apa kedudukan orang itu dalam kubil pawensi. Sastrawan berbaju hijau itu tetap tersenyum sahutnya, padahal aku pun tak usah bertanya kepadamu. Apa maksud dari perkataan itu? Tanda petik. Lok KHAI tak sabar dibuatnya, sambil berpaling dia segera berseru. Piyo Ke, biarlah mereka membicarakan soal mereka, sedang kita hajar dulu keledai gundul ini kemudian pergi mencari makanan. Witi Yong Hang ingin mencegah tapi tak sempat lagi, tampak gadis itu melompat ke depan langsung menerjang ke arah Gotong Huo Siu. Gerakan Lok KHAI sewaktu melompat dan menerjang ke depan ini dilakukan dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat, tahu-tahu ia sudah muncul di hadapan Gotong Huo Siu, belum lagi kakinya menempel tanah, tangannya sudah mencengkeram bahulawan. Sastrawan berbaju hijau itu sama sekali tidak memandang ke arahnya, dia hanya mengebaskan ujung bajunya sambil berseru dengan suara dalam. Bocah perempuan, tenang saja, jangan gelisah. ILM Usilat yang dimiliki Lok KHAI berasal dari ajaran Tia Setneo, tentu saja dia sangat tangguh dan bukan manusia sembarangan tatkala tubuhnya menerjang ke muka tadi, kendatipun dia sudah mengetahui kalau sastrawan berbaju hijau itu mengebaskan ujung bajunya, tapi lantaran gerakannya lamban, tentu saja dia enggan menghindarkan diri dengan begitu saja. Siapa tahu, pada saat itulah tiba-tiba ia merasakan munculnya segulung tenaga pukulan tak berwujud yang menumbuk ke atas tubuhnya tanpa menimbulkan sedikit suara pun. Bukan begitu saja, bahkan tenaga tak berwujud itu sempat menggulung badannya, melemparkannya ke belakang sehingga terjatuh kembali ke posisi semula. Tindakannya ini sungguh lihai dan luar biasa, orang luar yang tak tahu kejadian sebenarnya tentu mengira Lok KHAI lah yang mengurungkan gerakannya di tengah jalan dan melompat balik. Padahal Lok KHAI merasa terperanjatnya bukan kepalang, begitu berdiri tegak buru-buru ia menghimpun tenaganya melakukan pemeriksaan yang seksama, masih untung ia tak terluka, namun perasaan terkesiap betul sudah mencekam dadanya. Siapakah orang ini demikian ia berpikir, mengapa kepandayan silat yang dimilikinya begitu lihai? Tampaknya tidak berada di bawah kepandayan Toa Suko. Kendatipun di hati kecilnya ia terkesiap namun di luar ia segan tuntuk dengan begitu saja setelah mendingu serunya. Aku datang mencari balas dengan bajangan gundul ini, apa sangkut pautnya dengan kau? Kau ingin menghalangi liatku? HMM, tak ada salahnya kalau Uncna mencoba lebih dulu kepandayan silatmu. Kalian berdua lebih baik berdiri dulu di situ kata sastrawan berbaju hijau itu dengan suara dalam, sehabis berbicara dengan mereka, tentu saja aku pun akan menanyai kalian. Meski usianya belum tua, namun Kera berbicara serta gayanya benar-benar besar tingkahnya. Pemuda berbaju biru itu menjengek sinis, dia menyentilkan jari tangannya ke muka, tiga gulung cahaya biru selembut rambut segera meluncur ke depan dan menghantam dada sastrawan berbaju hijau itu dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Sastrawan berbaju hijau itu seolah-olah tidak merasakan apa-apa, tiga batang jarum terbang berwarna biru itu dengan posisi segitiga langsung menerjang jalan darah siang kiniat di depan dada dan ciang tai hiat di kiri kanan dada. Tapi anehnya ternyata pakaian yang dikenakan sastrawan itu sudah menggelembung besar, tak kala ia menggetarkan badannya, ketiga batang jarum beracun itu sudah rontok ke tanah.